Pedang Kunang Kunang Jilid 13. Heh, heh, apa sukarnya orang itu tertakwa mengekeh, bila kalian sudah menyerah, tentu dapat melihat wajahku. Tiba dua sebun sian seng kebutkan kipas dan memandang ke sekeliling seraya berseru, harap saudara jangan bersikap congka. Kalau saudara menghendaki supaya sekalian partai perguruan dan tokoh dua persilatan tunduk, tetapi saudara tetap tak mau unjuk muka. Lalu, apakah nama dari partai persilatan yang saudara hendak bentuk? Aku sudah mengumumkan. Ho, aku sebon giok masih ingat jelas. Menilik mulutmu yang lancung itu, aku sudah tahu kalau engkau ini palsu katanya seraya menatap orang itu dengan tajam. Tetapi orang yang mengaku sebagai huat gong itu tetap tak tahu malu. Ia berbalik tanya, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan perguruan kun lun pei. Mengapa engkau turut campur? Benar, justru karena tiada sangkut pautnya dengan perguruan kun lun maka aku hendak bertanya sahut sebon giok. Jangan usil. Ha, ha, sebon giok tertawa. Ia lontarkan pandang matanya ke seluruh hadirin. Sikapnya seperti memandang ke arah rombongan orang Cheng Xiapei, Kong Tongpei, ketiga tokoh Sam Yeau dan Sam Kout. Tetapi sesungguhnya ia sedang mencari Gak Lui. Karena sejak keluar dari ruang besar tadi, ia tak melihat kedua anak muda itu lagi. Bahkan sampai detik itu baik Gak Lui maupun Siu mei tak tampak sama sekali. Tetapi ketiga tokoh Sam Yeau dan Sam Kout itu pun berkeliaran memandang kesekeliling. Rupanya ia pun sama tujuannya dengan sebon giok. Setelah gagal mendapatkan kedua anak muda itu maka sebon Sian Seng hentikan tawanya dan berkata dengan nada bersungguh, di antara yang datang terdapat juga. Rombongan murid dua Cheng Xiapei dan Kong Tongpei. Maksud mereka tentulah hendak menerima kedudukan ketua itu, bukan? Benar, sahut orang itu. Kalau begitu seharusnya ketua kedua perguruan itu berunding dengan para saudara dua seperguruannya untuk menetapkan keputusan penyerahan kedudukan itu. Ini bagaimana? Apakah tak boleh melihat wajah orang tukas sebon Sian Seng? Heh, 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 orang itu mengekeh, boleh saja melihat. Tetapi aku mempunyai syarat. Dalam pada berkata-kata, orang itu melirik sebon Sian Seng dan Tek Gong Tai Su. Sebon giok dengan tangkas cepat menjawab, syaratmu itu ju seru sesuai dengan keinginanku. Biarlah aku yang mengaturnya. Oh, tanda petik. Perguruan Cheng Xiapei dan Kong Tongpei akan membersih murid duanya yang berkhianat. Dari pihak Heng Sanpei, tiada yang hadir di sini. Maka akulah yang akan menghadapimu. Sedang dari pihak Xiao Lim Si, akan kuminta Tek Yantai Su yang tampil mewakili. Rencana ini tentulah sesuai dengan keinginanmu. Bagus seru huat Gong Pao Su itu dengan metu berkilat-kilat girang. Karena rencana itu akan menyempatkan ia bersatu padu dengan gerombolan topeng besi. Apabila satu melawan dua, tentulah ia dapat mengatasi tokoh dari Kun Lun Pei itu. Tetapi di samping keuntungan, pun ia melihat kelemahan dari rencana itu. Karena pihak Kong Tong diwakili oleh empat orang topeng, maka gerombolannya ialah murid dua perguruan yang palsu itu, kalah kuat dan harus dua. Orang lawan empat orang. Ah, ia tak memperdulikan hal itu. Pokok ia sendiri memperoleh keuntungan dalam pertempuran nanti. Sebun Sian Seng, tokoh dari Kun Lun, dapat memperhitungkan rencana dalam hati orang. Ia memperhatikan kawanan tiga Algojo Maharaja dan tiga siluman Guha Darah, lalu berseru nyaring, karena engka setuju, janganlah minta bantuan orang luar. Belum huat Gong Pao Su itu menyahut, ketiga Algojo Maharaja sudah melantang, selama Gak Klui tak muncul, kami tentu akan bersikap sebagai penonton saja. Baik, sahut sebon giyok dengan agak syarat. Ia segera mengambil payung besi dari punggung dan berkata, Hai, kalian yang menyaru sebagai anak murid Cheng Xia Pei dan Kong Tong Pei, lekas enyah. Termasuk orang yang mengenakan kerudung muka maka beberapa orang segera melesat memenuhi permintaan sebon Sian Seng. Orang yang menyamar sebagai huat Gong Tai Su dengan tertawa menyeringai, berdiri tegak di hadapan sebon Sian Seng. Kemudian seorang lain berhadapan dengan Tek Yan Tai Su dari Xiao Lim Si. Padri itu kerutkan alis dan mengerut wajah kemarahan. Rupanya saat itu ia sudah tahu bahwa yang berdiri di hadapannya itu bukan Hui Ki Tai Su dari Xiao Lim Si tetapi seorang lain yang menyaru dan mengaku sebagai Hui Ki Tai Su. Sedang kelompok ketiga yang berhadapan dengan pihak Cheng Xia Pei, telah dibentur oleh Tian Lok To Tiang ketua perguruan Cheng Xia Pei. Adakah handa ini Tian Wat murid perguruan kami tetapi orang itu hanya gemetar dan tak menyaut? Jelas mengunjuk bahwa yang ditanyakan itu memang benar sekalipun tiada dijawab. Sementara di lain pihak, Hui Ki Tai Yang dari perguruan. Kong Tong Pei segera memanggil ketiga adik seperguruannya dan tiga orang anak muridnya untuk membentuk barisan tujuh bintang guna menyambut kelompok keempat dari lawan. Pada saat Hui Ki Tai Yang hendak menegur, pihak lawan sudah mendahului tertawa iblis dan berseru, Hui Ki Su Te, apakah selama ini engkau baik dua saja? Walaupun teguran itu bernada ramah dan perlahan tetapi kemandangnya telah mengejutkan para ketua partai persilatan yang berada di tempat itu. Karena nada itu tak asing lagi bagi mereka. Ya, itulah suara Hui Ki Tai Yang dahulu. Hui Ki Tai Yang pun tertegun seperti disambar petir. Rasa kejutnya sedemikian besar sehingga ia sampai menyurut mundur setengah langkah. Tiba dua orang yang berada di hadapannya itu bersuit aneh, nadanya seperti menusuk ulu hati. Sekonyong-konyong delapan buah sinar pedang serempak berhamburan menusuk dada para ketua partai persilatan yang berada di situ. Kedelapan sinar pedang itu berasal dari kedelapan orang berkerudung muka. Mereka menyerang secara mendadak sekali sehingga betapapun tingginya kepandayan dari para ketua perguruan silat yang diserang itu, namun sukar bagi mereka untuk menghindar. Tetapi pada detik dua nyawa keempat ketua partai persilatan itu hendak direnggut maut, sekonyong-konyong dari belakang Tianwok To Tiang, meluncur keluar dua sosok tubuh yang terbungkus sinar pedang. Yang di muka, memancar sinar kebiru-biruan dan menghambur angin tajam yang menderu-deru. Langsung sinar pedang itu menerjang barisan pedang dari empat orang berkerudung muka. Keempat orang berkerudung muka terkejut sekali. Mereka tak asing lagi dengan warna sinar pedang itu. Ya, itulah sinar yang berasal dari pedang pelangi pusaka partai Butong Pei. Dan taburan. Pedang itu jelas dimainkan dalam jurusilmu pedang yang hanya dipunyai oleh Gak Lui. Keempat orang berkerudung muka itu pecah nyalinya dan berhamburan menyingkir. Tetapi empat orang kawannya yang belum menerima komando apa-apa, tak mau hentikan serangannya. Tering, 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 terdengar dering gemerincing tajam dan serentak. Kutunglah keempat pedang orang berkerudung muka itu dan serempak dengan kutungnya pedang. Gak Lui gerakan tangan kiri dalam ilmu pukulan menundukan iblis. Sedang pedang di tangan kanan dimainkan dalam ilmu pedang busan kiam. Pukulan dan pedang itu sedasyat gunung taisan yang menindih roboh. Belum pukulan tiba, anginnya telah membuat keempat orang berkerudung itu terhuyung-huyung. Untunglah Gak Lui menyadari bahwa keempat orang berkerudung itu hanya digunakan sebagai alat oleh Maharaja Persilatan. Maka ia tak mau menurunkan tangan jahat. Gak Lui cepat mengalihkan sasarannya kepada keempat orang berkerudung yang dapat menyingkir dari serbuannya tadi. Tian Lok Totiang dan ketiga ketua partai perguruan cepat menyadari apa yang terjadi. Jiwa mereka telah diselamatkan oleh Gak Lui. Begitu terbebas dari ancaman maut, mereka berempat pepun serempak memutar senjata untuk membebaskan diri dari serangan lawan. Kelompok empat orang berkerudung muka yang dapat terhindar dari tebasan pedang Gak Lui tadi, terkejut sekali menyaksikan kesaktian Gak Lui. Mereka serentak mengerahkan seluruh tenaga dan menghantam ke arah Gak Lui. Boom, terdengar letupan. Gak Lui berputar dua dengan suatu gerakan yang aneh. Ternyata ia menggunakan ilmu untuk meminjam tenaga. Lawan sehingga ia tak menderita luka apa dua. Dan sambil berputar-putar itu, pedangnya pun berhamburan menusuk lawan. Tering, tering, pedang keempat orang itu tak sempat dimainkan karena tahu-tahu batangnya telah disabat pedang Gak Lui. Tangan keempat orang itu terasa linu dan pedangnya pun rompal. Kejut mereka bukan kepalang dan sadarlah mereka bahwa sia dua saja untuk melanjutkan pertempuran yang tentu akan membahayakan jiwa mereka. Dan di samping serangan Gak Lui, saat itu si gadis ular siu meipun tiba dengan taburan pedang dalam jurus permainan memapas emas memotong kumala. Ialah jurus yang khusus untuk membabat pedang lawan. Keempat orang berkerudung itu runtuh nyalinya. Segera mereka bersuit memberi isyarat kepada keempat topeng besi supaya keluar dari gelanggang pertempuran. Gak Lui tak mempedulikan keempat topeng besi itu. Yang diburuhnya ialah keempat orang berkerudung muka. Si Umei dan keempat ketua partai persilatan mengikuti pemuda itu. Melihat pihaknya kalah, ketiga Al-Gojo Maharaja itu tak mau tinggal diam. Cepat mereka lepaskan pukulan kepada musuh. Kedua Anggauta Al-Gojo Maharaja, yani setan angin hitam dan malah ekat rambut merah, dalam saat dua yang tegang itu cepat mengeluarkan senjata simpanannya. Mereka loncat ke udara sambil taburkan bubuk kabut beracun. Tian Lok Toti yang pernah menderita dari kabut beracun, ia terkejut dan cepat berpaling untuk mencegah sebun siang-seng dan tekyan-taisu serta rombongannya. Gak Lui pun terhalang oleh kabut beracun itu. Pada saat ia berhasil menghantam lenyap kabut, ternyata orang berkerudung dan topeng besi sudah kabur sampai tahun seratusan tombak jauhnya. Saat itu ketiga Al-Gojo Maharaja tegak berjajar. Garuda Cakar. Emas, salah seorang dari kawanan Al-Gojo itu, mendahului berseru, harap hentikan pertempuran dan marilah kita bicara dengan tenang. Gak Lui berputar-putar dan berhenti di muka ketiga Al-Gojo Maharaja itu. Serunya dingin, kalau mau bicara, lekaslah Garuda Cakar. Hermas tertawa seram, urusan hari ini sesungguhnya hanya mengenai dua buah hal. Pertama, tentang pembersihan di dalam tubuh masing dua perguruan. Dan yang sebuah aku hendak dengan engkau. Dengan aku bagaimana tukas Gak Lui? Dengan engkau akan meminta sebuah benda kecil Gak Lui terkejut. Ucapan orang itu membuktikan bahwa murid Heng San Pei yang telah ditawan oleh Maharaja Persilatan itu, telah membocorkan tentang pusaka Tian Liong Kim Jiu atau tangan emas naga langit. Kalau aku tak mau menyerahkan Gak Lui balas bertanya, engkau mau bertindak bagaimana? Mungkin engkau suka lolos dari tangan kami bertiga. Tanda seru baru berkata begitu, Garuda Cakar mas hentikan kata duanya. Ia ngeri melihat wajah pemuda itu menampil hawa pembunuhan. Oodwik Znol Yaho. Buru dua ia melanjutkan kata dua lagi, dan lagi ketiga siluman goha darah itu juga telah datang untuk menghadapimu. Dalam kemarahannya, Gak Lui masih berusaha untuk menghias tertawa. Ia maju setengah langkah. Kalau begitu, lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya? Hektometer. Sudah jelas, sahut Garuda Cakar mas Raya menyapu pandang macu kepada keempat ketua partai persilatan, sahutnya, mereka hanya mengandalkan pada dirimu. Begitu engkau kalah, mereka pun takkan hidup juga. Gak Lui bercekat dalam hati. Diam dua ia mengakui kebenaran kata dua orang itu. Karena memang kenyataannya, kekuatan kedua pihak itu terpaut jauh. Bila ketiga Al-Gojo Maharaja dan dan ketiga siluman goha darah, sekali ikut dalam pertempuran, tokoh dua partai persilatan itu tentu wancur. Gak Lui cepat mengambil keputusan. Lebih dulu ia hendak membasmi ketiga Al-Gojo. Bagaimana kepandaian ketiga siluman goha darah itu akan ditinjaunya lebih lanjut? Melihat pemuda itu diam saja, Garuda cakar mas menyangka kalau Gak Lui ketakutan. Maka dengan tersenyum menyeringai ia berseru pula, bagaimana kalau engkau serahkan benda itu, pertempuran pun akan berhenti sampai di sini. Sambil diam dua mengerahkan tenaga dalam, Gak Lui memandang ke sekelilingnya lalu menyahut dengan pertanyaan, lalu bagaimana urusan partai dua persilatan akan diselesaikan? Biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan aku? Silahkan berkelana bebas di dunia persilatan, ah, syarat itu memang pantas juga, seru Gak Lui. Heh, heh, Garuda cakar mas mengekeh. Sambil maju selangkah, Gak Lui bertanya pula, tetapi, apakah engkau dapat memutuskan soal ini? Hal itu merupakan amanat Maharaja Persilatan. Aku hanya mewakili menyampaikannya sayang kurang sempurna yang mana. Permintaanmu untuk meminta benda itu, tak dapat kululuskan. Lalu hendak engkau serahkan siapa? Lain orang pun bisa. Misalnya, ketiga siluman guha darah itu pun dapat menerimanya. Alasanmu, dendam lama antara engkau dan aku belum selesai. Perhitungan itu saat ini harus kita selesaikan. Sedang ketiga siluman guha darah tiada mempunyai hubungan suatu apa dengan aku. Maka aku rasa, benda itu dapat kuserahkan kepada mereka. Dalam pada berkata-kata itu, Gak Lui lepaskan pandang matanya ke arah ketiga siluman guha darah yang berada di belakang ketiga akujo. Tampak wajah ketiga siluman itu, tak menampil suatu reaksi apa dua kecuali hanya tersenyum iblis. Sikap itu mengunjukkan bahwa mereka tak begitu memandang matuk kepada ketiga akujo. Demikian pun mereka yakin tentu dapat mengambil benda pusaka itu dari tangan Gak Lui. Keadaan itu membuat Gak Lui diam dua tertawa. Jika ketiga akujo itu bersatu dengan ketiga siluman, memang sukar dihadapi. Tetapi ditilik dari sikap ketiga siluman itu rupanya mereka mengandung rencana sendiri. Mereka hendak merebut sendiri benda pusaka Kim Ji-yu, agar memperoleh jasa dari Maharaja. Tetapi si Garuda Chakar Mas rupanya tak dapat meneliti sikap ketiga siluman itu. Setelah tertawa iblis, ia segera mulai melancarkan serangan. Sepuluh buah cakar yang berkilat-kilat sinar. Emas, bagaikan hujan mencurah ketubuh Gak Lui. Dada dan perut pemuda itu diserang dengan serempak. Jurus yang dilancarkan itu dilambari dengan tenaga dalam yang penuh. Sekali kena tercengkeram, dada dan perut Gak Lui tentu pecah berhamburan. Tampak mulut Garuda Chakar Mas itu mengerut tawa. Tetapi sayang bukan tawa kegembiraan melainkan tawa kecemasan dan kesakitan. Karena ternyata Gak Lui dapat bergerak lebih cepat. Ia geliatkan telapak tangan ke atas dan tepat sekali dapat menangkap Chakar dua emas lawannya. Segera ia pancarkan tenaga dalam di tangan kiri untuk menyedot tenaga dalam orang. Garuda Chakar Mas terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka sama sekali Gak Lui sedemikian lihainya. Tetapi untuk membebaskan tangannya, sudah tak keburu lagi. Saat itu ia rasakan lengannya kesemutan, separuh tubuhnya seperti mati dan mulut pun sudah siap berteriak. Tetapi sebelum ia mampu menjerit, dari tangan kanan pemuda itu mengalirkan suatu tenaga dalam yang keras ke dalam jalan darahnya. Aliran tenaga dalam itu membuat Garuda Chakar Mas pusing dan berkunang-kunang matanya. Sekujur tubuhnya kesemutan dan mulut yang sudah menganga itu pun tak dapat mengeluarkan suara. Garuda Chakar Mas sudah tak berdaya lagi. Ia sudah jatuh ke dalam kekuasaan Gak Lui. Asal pemuda itu menambah saluran tenaga dalamnya, dia tentu binasa. Tetapi Gak Lui memang tak mau sekaligus membunuh orang itu. Ia hendak menggunakan tenaga ketiga Al-Kojo itu. Setelah itu barulah ia menghancurkan mereka bertiga dengan serempak. Sungguh kebetulan sekali kedua Al-Kojo yang lainnya lah setan angin hitam dan malah ekat rambut merah tak mengetahui keadaan kawannya. Mereka berdua berdiri agak jauh dan teraling oleh para ketua partai. Persilatan. Mereka hanya melihat Garuda Chakar Mas saling bercekalan tangan dengan Gak Lui. Mereka sangka tentulah Garuda Chakar Mas sedang adu tenaga dalam dengan Gak Lui dan menilik kedudukan kakinya rupanya Garuda Chakar Mas lebih unggul. Beberapa saat kemudian barulah kedua Al-Kojo itu terkejut melihat tubuh kawannya gemetar. Kaki Garuda Chakar Mas walaupun masih tegak berdiri tetapi sudah tak bertenaga lagi. Garuda Chakar Mas masih dapat berdiri karena dipegang Gak Lui. Saat itu barulah setan angin hitam dan malah ekat rambut merah terbeliak kaget. Hendak menaburkan kabut beracun mereka khawatir akan melukai si Garuda Chakar Mas sendiri. Maka mereka berdua pun terus bergerak menyerang Gak Lui. Tetapi selagi masih berada pada jarak setombak jauhnya, mereka berdua mendengar suara berdepak dua macam tulang putus. Dan lebih terkejut pula ketika tahu dua Gak Lui mengangkat tubuh Garuda Emas dan melemparkan kepada kedua orang itu. Sebelum kedua Al-Kojo itu sempat membebaskan diri dari lontaran mayat si Garuda Chakar Mas, sekonyong-konyong Gak Lui sudah gerakan senjata Chakar Mas milik Garuda Chakar Mas yang direbutnya, menghunjam ke arah kedua lawannya. Jarak yang sedemikian dekat dan pula masih sibuk menghindar dari lontaran tubuh Garuda Emas, membuat kedua Al-Kojo itu tak mampu menghindar lagi. Terdengar dua buah jeritan ngeri dan disusul dengan munkratan darah yang bertebaran keempat penjuru. Setan angin hitam terkena empat buah jari Chakar Mas. Yang dua biji, tepat menyusup kedua matanya hingga gundo matanya wancur. Sedang dua buah jari yang lain tepat bersarang ke tenggorokannya. Seketika habislah riwayat si setan angin hitam. Sedang si mala ekat rambut merah dalam gugup, menangkis. Dengan kedua tangannya. Pikirnya, ia hendak menyapu jatuh jari dua Chakar Mas yang menabur dirinya itu. Tetapi baru tangannya bergerak setengah jalan, ia pun sudah menjerit ngeri dan terhuyung-huyung rubuh dengan usus berhamburan keluar. Peristiwa sekaligus dapat menghancurkan ketiga Al Gojo Maharaja, benar dua membuat sekalian ketua partai persilatan terlongong-longong heran. Ketiga siluman guhadalah yang sikapnya angkuh pun terkejut. Serempak mereka berhamburan loncat ke muka Gaklui. Dengan tertawa dingin, Gaklui terus hendak maju. Tetapi Tian Lokto Tiang Ketua Cheng Xiapei cepat maju membisiki, sau hiap, ketiga siluman itu amat ganas sekali. Entah mereka akan menggunakan senjata rahasia apa. Kami sudah dapat mengatasi kawanan murid murtad itu, adakah engkau? Bagaimana? Pancing mereka ke lain tempat. Hektometer, Gaklui mengiakan. Saat itu ketiga siluman guhadalah sudah tiba di hadapannya. Serangkum bau darah yang anjir berhembus terbawa angin. Gaklui terkejut. Ia duga ketiga siluman itu tentu memiliki ilmu kepandayan hitam. Orang shigak, lekaslah hengkah serahkan benda yang engkau bawa itu. Kepadamu sudah tentu. Di sini masih Gaklui bertanya. Ini, ini bagaimana desak Gaklui? Demi menjaga rahasia, marilah kita pergi ke sana. Sahut orang itu seraya merenung. Rupanya mereka tak menghendaki rahasia Kim Jiu itu diketahui orang. Justeru itulah yang dikehendaki Gaklui. Sejenak ia berpaling dan tersenyum kepada para ketua partai persilatan. Mereka terdiri dari Tian Lok Totiang, Tek Gong Taisu, Sebun Sian Seng dan ketua Kong Tong Pewi Ihtotiang beserta empat saudara seperguruannya dan tiga orang murid. Jumlah itu kiranya cukup untuk menghadapi orang berkerudung muka dan gerombolan topeng besi yang berjumlah delapan orang. Namun Gaklui masih khawatir mereka tak dapat melayani musuh. Maka ia berpaling dan memberi isyarat ekor matuk kepada Siumei. Maksudnya suruh nona itu tinggal membantu barisan tokoh dua partai persilatan. Mari akhirnya ia berkata kepada ketiga siluman guha darah dan terus melesat ke pedalaman gunung. Tak berapa lama tibalah mereka di sebuah lembah yang amat terpencil. Gunungnya tak berapa tinggi tetapi merupakan sebuah pegunungan karang sehingga banyaklah terdapat guha dua batu karang dengan tiang dua batu kerucut yang runcing dan kokoh. Melihat pemuda itu lari ke dalam lembah, ketiga siluman guha darah itu tertawa menyeringai. Mereka segera mengatur diri untuk menghadang dari tiga jurusan apabila Gaklui sampai mundur. Berhenti serempak mereka membentak. Melihat keadaan gunung karang itu, diam dua Gaklui terkejut juga. Ia duga ketiga siluman itu sudah mengetahui keadaan tempat itu maka mereka sengaja memancing ke situ. Namun pemuda itu tak gentar. Ia memperhitungkan ketiga siluman itu tentu akan menggunakan puluhan guha karang yang menghias di kaki gunung itu untuk melancarkan siasat mereka. Tetapi mereka tentu tak mengetahui bahwa ia memiliki indera penglihatan dan pendengaran yang jauh melebih orang biasa. Begitupun indera penciumannya, luar biasa tajam. Gaklui hentikan langkah dan berpaling menghadapi ketiga siluman itu. Orang Shigak, seru pemimpin dari gerombolan tiga serangkai siluman guha darah itu, sekarang serahkan pusaka Tianhang Kim Jiu itu kepadaku. Mengapa terburu-buru sahut Gaklui tenang, kalau kalian berani datang meminta pusaka itu, masakan kalian tak mau memberitahukan nama kalian. Tanda petik. Orang itu meneguk air liur lalu berseru bangga, aku adalah kepala dari tiga serangkai siluman guha darah, yalah Tianhang si pukulan darah pemburunya wa. Dan kedua kawanmu itu pukulan darah pemburu nyawa menunjuk kepada kedua kawannya, yang ini ciang gelar panah darah pelenyap nyawa. Hektometer dengus Gaklui. Dan yang itu, ihcing gelar tongkat darah penggebuk nyawa. Hektometer, tiba dua Gaklui mendengus lalu tengah dahkan kepala tertawa nyaring. Nadanya berkumandang bagai naga meringkik di udara. Penaga dalam yang berhamburan dari nada tertawa itu membuat wajah ketiga siluman guha darah tak berketentuan warnanya. Akhirnya pukulan darah pemburunya wa maju selangkah dan berseru dengan nada syarat, apa yang engkau tertawakan? Mengapa tak lekas? Huh, aku menertawakan kalian bertiga yang punya mata, tetapi tak dapat melihat apa dua. Tak dapat melihat apa Tian Hang si pukulan darah pemburu nyawa membelalakan mata, apakah engkau hendak ingkar Gaklui balas menatap orang dengan pandang matu berapi-api? Aku toh belum meluluskan. Jelas engkau mengatakan kepada ketiga algojo tadi kalau hendak menyerahkan benda itu kepada kami bertiga. Tian Leong Kim Chiang merupakan pusaka dunia persilatan. Jangan kan diserahkan, bahkan menjamah saja kalian jangan harap kewijankan seru Gaklui. Impian pukulan darah pemburunya wa untuk memperoleh jasa dari Maharaja Persilatan, seketika buyar seperti awan tertiup angin. Karena malu ia marah sekali. Wajahnya membesi gelap. Budak. Ketahuilah bahwa lembah hian simkoh atau penjerumus orang ini, tak mungkin memberi kesempatan padamu meloloskan diri serunya. Oh, seru Gaklui, kiranya lembah ini disebut hian simkoh. Benar. Keadaan lembah ini rumit dan berbahaya sekali. Pepat untuk tempat pengubur kalian. Belum Gaklui sempat menyelesaikan kata duanya, pukulan darah pemburunya wa menggerung marah dan terus sayunkan kedua tangannya menghantam bahu Gaklui. Bagus ru Gaklui sambil masih tenang dua tegak di tempat lalu secepat kilat song-songkan tangannya menangkis. Ia pancarkan tenaga dalam penakluk dunia. Untuk mengimbangi gerak sambaran menangkap tangan musuh. Tetapi pada saat tangan bergerak setengah jalan, tiba-dua ia terkejut sehingga wajahnya sampai berubah warna. Ternyata ia sempat memperhatikan bahwa telapak tangan si pukulan darah pemburunya wa itu tiba-dua berubah merah darah. Bermula hanya setitik kecil tetapi cepat sekali warna merah itu menebar memenuhi seluruh telapak tangannya. Oh, duik iznol ya, oh. Serentak Gaklui teringat akan peringatan Tian Lokto Tiang tadi. Sebelum mengetahui ilmu kepandayan kawanan siluman itu, janganlah ia sampai gegabah adu pukulan. Tetapi saat itu kedua pihak hanya terpisah dua-tiga langkah. Dalam sibuknya, Gaklui miringkan tubuh ke samping. Tangan kirinya yang diayunkan tadi diangkat ke atas dan berbareng itu tangan kanannya menjulur lurus ke muka, menghamburkan tenaga dalam yang keras. Semula pukulan darah pemburunya wa sudah hampir bersorak kegirangan karena Gaklui berani menangkis. Dan ia yakin dalam jarak sedekat itu tak mungkin Gaklui dapat menghindar atau menarik pulang tangannya. Maka ia segera salurkan seluruh tenaga dalam sehingga telapak tangan fa berubah semerah darah. Angin yang memancar dari telapak tangannya itu membaurkan hawa yang anjir. Boom! Terdengar letupan keras ketika kedua pukulan itu saling beradu. Baik Gaklui maupun pukulan darah pemburunya wa sama dua terhuyung dua ke belakang. Karena sebuah pukulan beradu dengan dua pukulan, Gaklui tersurut mundur tiga langkah. Telapak kakinya menyusup meninggalkan bekas setengah dim di tanah. Dan karena ia agak lambat menarik pulang tangan. Kirinya, lengan bajunya kena terlumur tetesan darah. Walaupun hanya terluka kecil tetapi baunya memuakan sekali. Adalah karena melontarkan dua pukulan, barulah pukulan darah pemburunya wa itu dapat bertahan. Tetapi tak urung ia harus terhuyung mundur lima langkah baru dapat berdiri tegak. Jelas dalam adu pukulan itu, Gaklui lebih unggul. Tetapi diam dua Gaklui pun tergetar hatinya. Saat itu barulah ia mengetahui bahwa tenaga dalam kawanan siluman goha darah itu lebih tinggi dari ketiga Alkojo Maharaja. Dan pula bau darah yang anjir itu benar dua merupakan racun yang luar biasa. Sedang ilmu kepandaian para ketua persilatan kebanyakan adalah bersumber pada ilmu silat kaum gereja. Justeru ilmu hitam dari ketiga siluman goha darah itu adalah ilmu yang dapat mengatasi tenaga dalam tunyang atau keras dari para tokoh dua ketua partai. Maka tak heran bila ketua dua partai persilatan itu terkejut gentar menghadapi ketiga siluman goha darah. Dan lagi lawan berjumlah tiga orang. Walaupun mereka angkuh dan congkak tetapi dalam kesukaran mereka tentu akan bersatu. Satu lawan tiga, memang beratlah. Tetapi Gaklui tak sempat menimang lebih lanjut karena saat itu panah darah pelenyap nyawa melesat dan tamparkan lengan jubahnya yang besar dan keras ke muka Gaklui. Gaklui pun cepat mengangkat tangan kiri untuk menabas siku lengan orang. Tetapi ternyata gerakan panah darah pelenyap nyawa itu hanya suatu siasat untuk menipu. Karena secepat itu pula, ia putar lengan bajunya dan sing, 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 berdesinganlah hujan anak panah darah melanda Gaklui. Gaklui terkejut sekali. Cepat ia putar tubuh dan melesat beberapa tombak jauhnya seraya hantamkan tangan kiri ke arah anak panah itu. Sedang tangan kanan siap mencabut pedang pelangi. Tetapi belum sempat ia mencabut ke luar pedang, tiba dua terdengar angin menderu-deru dan pada lain kejap, tubuhnya telah dilingkupi oleh beratus-ratus sinar tongkat yang berwarna merah. Jelas taburan sinar tongkat darah itu berasal dari serangan tongkat darah pelebur nyawa. Pada saat Gaklui berputaran tubuh untuk melindungi tubuh, pukulan darah pemburunya wapun sudah menyerbunya lagi. Dua buah tinjungnya yang berlumuran darah, menyerang pinggang dan punggungnya. Dalam keadaan seperti itu betapa lihai kepandayan Gaklui sekalipun, tetapi karena diserang oleh tiga tokoh kuat, ia menjadi kebuakan juga. Dengan mengertak gigi, segera ia mainkan pedang pusaka pelangi, menyapu hujan anak panah yang mencurah dari atas. Lalu kisarkan kuda dua kaki ke belakang, menyongsong serangan dari belakang dari pukulan darah pemburunya wapadi. Terdengar suara menering riuh dari anak panah yang tersapu pedang dan berbareng itu, serangan pukulan darah pemburunya wapun dapat dihalau. Tetapi tepat pada saat itu, tongkat si tongkat darah pelebur nyawa menghunjam ke dadanya. Duk dada. Pemuda itu termakan hantaman tongkat. Ketiga siluman goha darah itu girang sekali ketika melihat tubuh Gaklui mengendap ke bawah. Mereka yakin pemuda itu tentu terluka dadanya. Tetapi ketika tongkat darah peleburnya wahendak maju menghantam lagi, tiba dua ia mengeluh dan cepat dua menutup matanya dengan lengan baju. Pusaka Tian Liong Kim Jiu disimpan Gaklui dalam dadanya. Rupanya si tongkat darah tahu akan hal itu. Maka ia tujukan tongkat ke dada Gaklui. Ia berhasil membuat benda pusaka itu menonjol ke atas dada Gaklui. Tetapi ketika hendak menyusuli serangan lagi, tiba dua benda pusaka itu memancarkan sinar yang luar biasa. Tajamnya sehingga silau metu kawanan siluman goha darah itu dibuatnya. Mereka cepat dua menutup metu dengan lengan bajunya. Tering. Gaklui membabat kutung tongkat lawan dan berbareng itu si tongkat darah pun terhuyung-huyung mundur sampai dua langkah. Gaklui telah diselamatkan oleh pusaka Tian Liong Kim Jiu yang disimpan dalam dada. Pada saat ketiga siluman itu menyerang lagi, Gaklui pun sudah siap. Kini ia gunakan gerak langkah yang aneh. Seolah-olah ia malah menuju ke tempat serangan lawan. Dahulu dengan gerak langkah itu, Gaklui dapat menghindari tiga buah serangan pedang dari Permaisuri Biru dan tiga buah serangan dari Maharaja Persilatan. Panah darah, tongkat darah dan pukulan darah pun serupa. Mereka hanya menyerang angin kosong ketika pemuda itu berputar-putar tubuh dan melejit keluar dari kepungan mereka. Setelah bebas, Gaklui pun cepat mencabut pedang lagi. Kini tangan kiri mencekal pedang Kohang Chin I, burung Raja Wali rentang sayap, dan tangan kanan memegang pedang pelangi. Pedang Kohang diputar deras untuk melindungi diri dari serangan senjata rahasia. Pedang pelangi dimainkan untuk menyerang ketiga lawan. Walaupun ketiga siluman goha darah itu telah menumplak seluruh kepandayanya, namun mereka terpaksa harus menekan nafsu karena perlu menjaga diri dari serangan pemuda itu. Melihat gelagat tak enak, tiba dua pukulan darah memperdengarkan dua buah suitan aneh dan pada lain saat mereka bertiga serempak loncat mundur, berhenti. Tanda seru melihat ketiga lawan mundur jauh dan sukar diburu, Gaklui pun hentikan pedang dan berseru dingin, apakah kalian hendak lari? Aku bukan manusia semacam itu sahut kawanan siluman itu. Mau bicara benar? Baik, sebelum mati, ku beri kalian kesempatan bicara. Tanda seru. Pukulan darah pemburu nyawa tertawa sinis, Gaklui, menilik sikapmu, rupanya engkau hendak membunuh orang, bukan? Heh, heh, Gaklui mengekeh, pintar juga engkau melihat sikap orang. Tetapi seharusnya engkau memakai care yang adil dalam hal apa aku tak adil. Engkau menggunakan pusaka Tianlong Kim Ji-woo untuk melindungi dirimu. Itu tak adil. Mengapa tanya Gaklui? Kalau tiada benda itu, engkau tentu sudah mati di bawah tongkatku. Oh, Dwi Kiznol, ya ho, oh. Gaklui tahu apa yang dikehendaki lawan. Ia tak mau mudah disiasati, serunya. Lalu bagaimana menurut keinginanmu, pukulan darah pemburu nyawa maju tiga langkah, serunya. Sudah tentu aku tak dapat menyuruhmu meletakkan benda itu di samping, tetapi. Tetapi bagaimana desak Gaklui? Seharusnya engkau sembunyikan benda itu dalam pakaianmu. Gaklui menundukkan kepala. Dilihatnya pusaka Kim Ji-woo itu menonjol keluar ke atas dadanya. Ia kerutkan alis dan cepat menangkap maksud orang. Oh, kiranya kalian takut akan perbawanya sehingga kalian tak dapat menggunakan ilmu hitam, bukan seru Gaklui. Benar. Kalau engkau menghendaki pertempuran yang ramai dan adil, haruslah engkau menurut usulku tadi. Gaklui tertawa menukas, ha, ha, omongan begitu, tak malu engkau ucapkan. Kalau aku tak mau balas menyerang, tentulah kalian akan lebih girang lagi, bukan? Karena siasatnya tak mempan, pukulan darah berubah wajahnya. Ia maju dua langkah pula, ho, pintar juga engkau menebak. Tetapi seharusnya engkau pernah mendengar kata orang bahwa kami tiga serangkai siluman goha darah ini memiliki ilmu yang khusus untuk menghancurkan ilmu kepandayan golongan kaum geja. Pun termasuk pusaka Tianlong Kim Ji-woo itu. Tanda seru. Apakah kepandayanmu itu? Dengan darah, tiba dua pukulan darah menggigit ujung lidahnya lalu menyembur pemuda itu. Untung Gaklui cukup tangkas untuk meluncur ke samping. Tetapi tepat pada saat itu panah darah dan tongkat darah juga serempak bergerak menyemburkan darah. Untuk melindungi pusaka Tianlong Kim Ji-woo, Gaklui berputar-putar tubuh sambil mendekat pusaka itu dengan tangan kiri agar jangan sampai terlumur darah. Walaupun dia sendiri terkena beberapa percikan darah tetapi pusaka Kim Ji-woo itu masih selamat. Pengah pemuda itu sibuk melindungi diri dari semburan hujan darah, ketiga siluman goha darah pun sudah berloncat sampai sepuluh tombak jauhnya dan terus menyusup ke dalam sebuah goha karang. Heh, 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 aku tak dapat menemani engkau lebih lama terdengar pukulan darah tertawa mengekeh. Kumandangnya bergemuruh memenuhi goha. Hai, hendak lari kemana engkau teriak Gaklui seraya mengejar ke dalam gerumbul hutan. Arah yang diperkirakannya sebagai tempat pelarian ketiga siluman itu. Dengan beberapa kali loncatan ia menyusup ke dalam hutan batu karang. Tetapi setelah tiba di tempat itu, ia tertegun heran. Beratus-ratus tiang dua batu karang yang tak terhitung jumlahnya, besarnya sepemeluk tangan orang dan ada yang sekecil benang atau memanjang kecil seperti tubuh hular dan ada juga yang berbentuk seperti kelopak bunga. Dan yang menakjubkan, setiap tiang batu karang itu memancarkan sinar yang aneh, menyilaukan mata orang. Makin melangkah lebih dalam makin Gaklui berada di sebuah hutan batu karang yang lebat. Sempitnya jarak antara tiang dua karang itu menyebabkan Gaklui tak leluasa bergerak. Dan hal itu berbahaya baginya. Jika setiap saat ketiga siluman itu menggunakan senjata rahasia, tentulah sukar untuk menangkis. Gaklui berhenti untuk lepaskan pandang macu ke sekeliling penjuru. Terdengar kumandang tertawa si pukulan darah mengumandang memenuhi tempat itu sehingga sukar ditentukan tempat. Persembunyiannya. Pun indera pendengarannya yang tajam, tak dapat digunakan di tempat itu. Dan yang lebih aneh pula ketika ia memandang pedang, ternyata batang pedang yang bersinar putih mengkilap, saat itu berubah warna merah darah. Dan pedang pusaka pelangi yang bersinar biru, berubah menjadi merah ke hitam-hitaman. Dan percikan darah pada pakaiannya tadi, saat itu tak tampak, seperti lenyap dengan tiba dua. Aneh, pikir Gaklui. Padahal pakaiannya itu masih berbau wanyir tetapi mengapa noda darahnya tak tampak? Ah, ternyata semua perubahan warna itu berasal dari pancaran aneh dari tiang batu karang. Warna putih berubah merah, biru menjadi wungud dan merah malah lenyap. Ketika menyadari hal itu, diam dua menggigilah hati Gaklui. Di bawah pancaran sinar batu karang yang begitu aneh, apabila ketiga siluman itu menyemburkan hujan darah lagi, ia pasti tak dapat melihatnya. Sekalipun ia dapat mengandalkan penciumannya yang tajam, tetapi apabila bertempur, tentulah ia tetap akan menderita kerugian. Tiba dua terdengar deru angin berbau wanyir meniup dari sebelah kanan dan kirinya. Gaklui berpaling tetapi tak melihat suatu apa. Terpaksa ia gunakan alat hidungnya untuk menentukan arah penyerangnya itu, lalu bum, bum, ia lepaskan dua buah hantaman dasyat. Dari empat penjuru angin menderu keras dan berhamburanlah ujung dua batu runcing dan lembut kemana-mana. Suara tertawa mengekeh yang menyeramkan, tak henti-hentinya berkumandang tiada berketentuan arahnya. Gaklui tetap mengejar. Tetapi baru dua tombak jauhnya, ia rasakan tubuh gemetar dan cepat hentikan langkah. Dengan hidungnya yang tajam. Dapatlah ia merasakan sesuatu bau yang tak wajar dari angin pukulan lawan. Apabila ia tak waspada, bau beracun itu tentu akan menyerang ke jantungnya lah merabah pakaian. Ternyata baju pun terasa basah lembab, demikian pun dengan pusaka Tian Liong Kim Jiu. Jelas sudah bahwa ketiga siluman goha darah itu menggunakan siasat membuat silumet seorang lalu diam dua menyemburkan darah. Percikan darah yang melekat di lobang pori tubuh Gaklui, menyusup masuk sehingga ia rasakan tubuhnya gatal dan kesemutan. Hektometer, kalau ketiga siluman itu tak kulenyapkan, percuma aku hidup Gaklui menggeram serta diam dua menyalurkan tenaga dalam untuk menghalau racun dalam tubuhnya. Keadaan dalam lembah batu karang itu sunyi sekali. Ia memandang kesekeliling tetapi tak tampak suatu apa. Celaka. Mereka tentu menyembunyikan barisan rahasia, ia mulai curiga seraya maju menghampiri barisan tiang karang itu. Ia pun hentikan penyaluran tenaga dalam dan karena itu, ia segera menghirup hawa. Seketika ia rasakan kepalanya pening. Hampir saja ia muntah. Bau yang disedotnya itu luar biasa anjirnya. Suatu tanda, bahwa musuh berada di dekatnya. Celaka, diam dua ia mengeluh kaget. Belum sempat ia mengatur langkah lebih lanjut, tiba dua sepercik hujan darah, mencurah ke arahnya sehingga kepala dan mukanya kena. Segera ia mengisar beberapa langkah ke samping. Dengan indera penglihatannya yang tajam, sayuk dua ia melihat pukulan darah pemburunya wa menerobos keluar dari balik barisan tiang, siluman itu serempak menyerangnya. Tangan kiri menghantam kepala, tangan kanan menjulur hendak mencengkeram dada. Gak Lui terkejut sehingga mengucurkan keringat dingin. Ia tak dapat melihat jelas pada musuh tetapi musuh dapat melihatnya dengan jelas. Dalam bingung, Gak Lui menggembor dan silangkan kedua tangannya. Ia menggapi tangan lawan yang hendak merebut pusaka Kim Ji-yu, sedang untuk pukulan lawan, ia gunakan bahu kiri untuk menangkisnya. Boom, pukulan itu membuat Gak Lui terhuyung dua-tiga tindak. Tetapi pihak lawan pun menjerit ngeri. Tiga buah jarinya telah putus tergunting gerakan tangan Gak Lui. Setelah berdiri tegak, Gak Lui menghela nafas longgar, katanya dalam hati, ah, masih untung pusaka Tian Leong Kim Ji-yu tak sampai direbut lawan. Tanda petik. Belum sempat ia memikir lain dua, kembali terdengar angin menderu. Cepat ia berpaling dan terkejutlah ia melihat bergulung-gulung asap melanda ke arahnya. Ah, ternyata si panah darah diam dua telah meluncurkan senjatanya. Di samping itu tongkat darah pun menyerangnya. Tongkatnya yang tinggal separuh itu malah menguntungkan baginya. Tempat amat sempit, senjata panjang tak leluasa digunakan. Gak Lui pun tak dapat menggunakan pedangnya. Terpaksa ia gunakan pukulan. Dengan tangan kiri memukul panah darah, tangan kanan secepat kilat mengambil pusaka Tian Leong Kim Ji-yu untuk menyambut serangan si tongkat darah. Pertempuran berlangsung seru sekali. Sampai mencapai 30 jurus, masih belum diketahui siapa yang lebih unggul. Tetapi yang nyata, sekujur tubuh Gak Lui basah dengan darah yang berbau anjir. Pun di belakangnya terdengar siuran yang aneh. Pukulan darah pemburunya Yawa menyerang lagi. Serangan itu cepat dan mendadak sekali datangnya, sedang saat itu Gak Lui tengah melayani tongkat darah dan panah. Darah. Maka ia tak sempat menghindar dan menangkis. Dalam sibuknya, ia menggertakan gigi, mengisar tubuh lalu secepat kilat menghantam sekuat-kuatnya kepada kedua lawan. Panah darah dan tongkat darah terkejut melihat kenekadan pemuda itu. Tetapi mereka segera menginsyafi siasat pemuda itu. Kalau mereka mundur, pemuda itu tentu mempunyai kesempatan untuk berputar tubuh dan menangkis serangan pukulan darah pemburunya Yawa. Maka kedua siluman itu pun dekat kerahkan tenaga untuk adu kekerasan. Dengan begitu mereka mengharap agar pukulan darah dapat leluasa menghancurkan punggung Gak Lui. Terdengar letupan keras. Karena kelewat banyak menyedot hawa beracun, tenaga dalam Gak Lui pun tertekan. Maka ia terlempar ke belakang dan menyusup ke dalam barisan batu karang. Kedua siluman itu heran mengapa kawannya yakni pukulan darah pemburunya Yawa tak menghantam pemuda itu. Cepat keduanya berpaling ke tempat pukulan darah pemburunya Yawa itu. Tetapi apa yang disaksikan, membuat mereka terbeliak kaget. Di belakang pukulan darah pemburunya Yawa itu tampak beberapa orang, sedang di mukanya tegak berdiri seorang nona yang cantik. Nona itu bukan lain yalah Li Siu Mei. Kemunculannya secara tiba dua itu membuat sekalian orang terkejut sekali. Diam dua Gak Lui merasa girang. Dengan kedatangan para ketua partai persilatan itu, jelas bahwa mereka tentu sudah dapat mengalahkan gerombolan topeng besi dan orang berkerudung muka. Di lain pihak, ketiga siluman goha darah itu diam dua khawatir. Dalam keadaan seperti saat itu, apabila mereka nekat hendak merebut pusaka Tian Leong Kim Ji Yu, tentu takkan berhasil. Sebelum mereka mengambil keputusan, tiba dua. Pukulan darah pemburunya Yawa menyembur hujan darah ke arah Siu Mei. Rupanya ia masih ingin berusaha yang terakhir kalinya untuk mencelakai nona itu. Tetapi apa yang terjadi, benar dua di luar dugaan orang. Nona itu tak kaget, tak gugup. Dengan tenang dipandangnya siluman itu lalu tiba dua mulutnya menghembuskan napas keluar. Angin yang dihembuskan si nona itu, bukan melainkan dapat melenyapkan hujan darah dari si pukulan darah, pun dapat pula menghilangkan sinar aneh yang menyelubungi tubuh lawan. Seharusnya dengan hal itu, kawanan siluman itu sadar bahwa kepandaian lawan jauh lebih tinggi dari mereka. Tetapi tidak demikian dengan pikiran pukulan darah pemburunya Yawa. Dia memperhitungkan bahwa kepandaian nona itu tentu terbatas. Maka ia akan bertindak untuk menangkap nona itu sebagai tawanan. Dengan gerak secepat kilat, ia segera menyambar lengan nona itu. Gak Lui terkejut. Ia tahu ilmu silat si umi memang tidak begitu tinggi. Ia tak menghiraukan suatu apa lagi, terus menerobos keluar dari barisan batu karang. Tetapi secepat kilat, panah darah dan tongkat darah segera keluar menghadangnya. Saat itu pukulan darah sudah tebarkan ke lima jari dan hendak menguasai jalan darah di tubuh si umi. Tiba dua terdengar jeritan ngeri dan tampak pukulan darah menyurut mundur setengah langkah lalu rubuh ke tanah dan tak berkutik untuk selama-lamanya lagi. Kiranya iblis itu telah digigit ular berbisa yang melingkar di lengan si nona. Peristiwa itu membuat kedua siluman tertegun seperti patung. Gak Lui tak mau memberi kesempatan lagi. Ia terus menghantam mereka. Kedua siluman itu gelagapan. Buruh dua mereka kerahkan tenaga untuk menangkis. Tampak si umi berputar-putar tubuh menuju ke belakang panah berdarah. Ia segera menyemburkan nafas untuk menghilangkan sinar aneh yang membungkus tubuh kedua iblis itu. Kedua siluman itu pucat dan gentar sekali. Gerakan tangan mereka agak lambat dan pada saat itu pusaka Tian Liong Kim Ji U pun tepat sekali menghantam dada. Huak, terdengar pula jeritan ngeri disusul dengan robohnya sesosok tubuh ke tanah. Panah berdarah pencabut nyawa telah menyusul pukulan darah pemburu nyawa ke neraka. Kini hanya tinggal tongkat darah seorang. Setelah kedua saudaranya mati, ia tak berani melanjutkan pertempuran lagi dan merencanakan untuk lari. Cepat ia menyemburkan hujan darah lalu loncat menyusup ke dalam barisan tiang karang. Tetapi Gak Lui tak mau memberi ampun lagi. Ia melamai kepada si umi untuk diajak mengejar. Tetapi dengan gunakan ilmu menyusup suara, nona itu menjawab, Engkau Lui, jangan terburu nafsu. Tak mungkin dia dapat meloloskan diri. Rupanya engkau mampu mengatasi ilmu hitam mereka itu, bukan? Ya. Lalu bagaimana kita harus mengejarnya? Ilmu kepandayan mereka tak lain ialah yang disebut hoan ing tun heng, sinar bayangan pembungkus diri, untuk menyesatkan pandangan orang. Ilmu itu bukan ilmu yang hebat karena aku dapat melihat mereka dengan jelas. Pun sekali turun tangan, aku dapat memulihkan tubuh mereka dalam keadaan yang sebenarnya, dalam pada berkata-kata itu Matusiu meitak henti duanya memandang ke sekeliling penjuru. Tiba-tiba ia berhenti berkata lalu ayunkan tangan menghwantam. Di mana angin pukulannya tiba maka segera tampak bentuk sebuah tiang karang dan si tongkat darah sedang menyembunyikan diri di situ. Siluman itu masih belum mau melarikan diri. Dia masih menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Tetapi demi sinar yang membungkus tempatnya telah dilenyapkan, ia terkejut sekali lalu melarikan diri ke sebuah guha yang berada di belakangnya. Tetapi Gaklui dan Siu mei sudah mengejar. Kedua anak muda itu ternyata dapat bergerak lebih cepat. Saat itu si tongkat darah sudah terkepung. Tak mungkin ia dapat meloloskan diri lagi. Tetapi sebelum ajal, ia tetap berpantang maut. Sebelum mati, ia nekat hendak berjuang agar musuh pun mati bersama-sama. Cepat ia mengeluarkan panah lalu ditaburkan ke seluruh penjuru. Dia tak mengarah musuh tetapi menghancurkan tiang dua karang. Setiap tiang karang yang terkena panah tentu rubuh dan mengeluarkan ledakan keras. Boom, boom, terdengar ledakan berulang-ulang. Lembah karang itu seolah-olah wancur. Mari pergi melihat siasat lawan, Gaklui cepat mengajak Siu mei tinggalkan tempat itu. Tepat pada saat mereka keluar dari lembah, terdengarlah jeritan ngeri. Mereka melihat tubuh panah darah hancur tertimbun tiang karang. Beberapa saat kemudian barulah Siu mei menghela nafas, lalu bertanya, Engkau Hlui, apakah tadi engkau terluka? Tidak, sahut Gaklui, bahkan tadi waktu bersembunyi dalam barisan tiang karang, aku telah menemukan suatu rejeki yang luar biasa. Apa Siu mei heran? Gaklui mengangsurkan pusaka Tianlong Kim Ji-yu, lihatlah Siu mei memandang pusaka itu dan meneliti sampai beberapa jenak. Ia kerutkan dahi, tanyanya, Ih, mengapa tak ada? Apa duanya, aneh? Kemanakah Gurat Dua Pahat Kua pada batang pusaka ini? Gaklui tertawa, sudah lenyap. Benar. Siapa membohongi? Kulihat sendiri Gurat Dua itu seperti bergerak berhamburan dan membentuk berbagai perubahan yang menakjubkan. Oh, kalau begitu engkau sudah mengetahui tentang ilmu Engkau Heng terbalik, tanya Siu mei pula. Benar, ketika aku bersembunyi dalam barisan karang tadi, timbulah semacam hawa panas yang berwarna merah. Tiba dua kulihat Gurat Dua Pahat Kua pada pusaka Tianlong Kim Ji-yu itu bergerak-gerak memecah dan membentuk beberapa macam perubahan. Kuperhatikan dan barulah kusadari bahwa Gerat Dua Guratan itu adalah ilmu pelajaran Ni Chauan Engkau Heng. Ah, jika tiada hal yang tak disengaja itu, tak mungkin aku dapat mempelajari ilmu itu. Siu mei turut bergirang atas rejeki yang diperoleh Gaklui. Kemudian Gaklui berkata pula, Mari kita keluar dari lembah ini agar aku segera dapat membereskan murid hyanat si lengan besi hati baik dan mengambil pedang pusaka Tianlui Kua I Kiam. Dengan pedang itu, tentulah dapat kucincang tubuh si Maharaja. Eh, bagaimana dengan Ketua Partai Persilatan waktu menghadapi gerombolan orang berkerudung muka dan topeng besi? Pada waktu Engkau mengejar kawanan siluman goha darah, karena melihat gelagat tak berbaik, mereka pun mundur teratur dengan meninggalkan beberapa patah omongan. Apa kata mereka? Oh, Dwi Kiznol Yaho. Sebelum kemudian, mereka akan ke Gunung Ceng Siasan untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Apakah para Ketua Partai Persilatan menerima tantangan itu? Ya, karena tak tahu musuh menyiapkan barisan rahasia atau tidak, mereka terpaksa menerima tantangan itu dan tak mau mengejar, tiba dua mereka mendengar suara senjata berdering. Buru dua mereka hentikan langkah dan lekatkan telinga ke tanah. Dengan ilmu mendengar suara yang tajam, dapatlah mereka mengetahui bahwa di sebelah luar sedang berlangsung penggalian yang dilakukan oleh berpuluh-puluh orang. Rupanya mereka hendak membobol dinding lembah. Aneh, siapakah mereka sium mei heran? Kalau tidak musuh tentu kawan, sahut gak keklui, tak peduli siapa mereka, kita harus tinggalkan lembah ini. Siapa yang mau tetap tinggal di sini sium mei melengking, tetapi lebih dulu kita harus dapat menduga siapakah mereka itu, barulah kita dapat keluar dengan tenang. Tak perlu, karena sukar diduga, mengapa? Karena mereka tentu tak mampu mengetahui kalau aku sedang mengejar ketiga siluman itu. Hanya engkau berkat ketajaman hidungmu, dapat menyusul. Tanda petik. Tetapi setelah lewat beberapa hari, mereka pun tentu dapat mencari juga. Benar, maka orang dua di luar lembah itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan rombongan orang ceng siap yang datang menolong tentulah anak buah maharaja. Tetapi kedua-duanya sama tujuannya. Maksudmu, mereka hendak mencari mayatmu benar. Kalau dari golongan cengpei, tentu hendak mengurus mayatku. Tetapi kalau dari golongan hitam, tentu hendak mencari pusaka Tianlong Kim Ji-u itu apakah masih berada pada mayatku. Kalau begitu kita harus hati dua menghadapi mereka, kata Siu Mei dengan cemas. Gak Lui tertawa, sudah tentu kita harus hati dua. Sebaiknya kita gunakan kesempatan ketika mereka sedang asyik menggali, lalu kita menerobos keluar. Saat itu terdengar dering alat dua penggali makin jelas dan makin dekat. Gak Lui dan Siu Mei pun bersiap-siap. Gak Lui gunakan pusaka Tianlong Kim Ji-u untuk membuat lubang pada dinding karang. Setelah cukup lebar, ia segera ajak Siu Mei loncat ke atas. Ah, kiranya yang berada di atas itu bukan lain adalah Tianlong To Ti yang ketua Cheng Xiapei dan rombongan anak muridnya serta sebun Xian Seng. Sudah tentu pertemuan itu amat menggirangkan. Gak Lui haturkan terima kasih atas bantuan mereka sehingga ia dapat keluar dari lembah batu karang. Selain mengaturkan terima kasih, pun Gak Lui mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada sebun Xian Seng atas kematian adik seperguruannya yakni Tang Hong Xian Seng. Ah, mati hidup itu memang sudah suratan takdir. Harap tak usah mengungkat hal itu, kata sebun Xian Seng. Melihat pembicaraan menyinggung soal itu lagi, buru dua Tianlong To Ti yang alihkan persoalan, Gak Sau Hiap, kabarnya Kaisar Persilatan sudah muncul di Tionggoan dan memberikan pusaka Tianlong Kim Ji-u kepadamu. Benarkah itu? Ya. Boleh kami beramai-ramai melihat benda itu sebagai seorang pemuda yang tak berferhati sempit, sebenarnya Gak Lui tak keberatan. Tetapi ia tak mau menunjukkan pusaka itu di depan orang banyak. Akhirnya ia mengangguk dan mengambil pusaka itu. Ketua perguruan Cheng Xia Pei dan Kun Lun Pei serempak membungkuk tubuh memberi hormat. Demikian pun dengan berpuluh-puluh anak murid kedua partai perguruan itu. Dengan khidmat mereka tegak berdiri memandang pusaka itu. Suasana hening khidmat. Sekonyong-konyong terdengar suara tertawa yang keras, angguh dan gembira. Penaga dalam yang memancar dari ketawa itu, mengejutkan sekalian orang. Tianlong To Ti yang dan rombongan serentak berpaling ke arah suara tawa itu. Di atas sebuah puncak gunduk tanah, tegak berdiri seorang lelaki yang luar biasa tingginya. Matanya besar, rambutnya terurai berhamburan di atas bahu. Sikapnya menyeramkan. Sebun Sian Seng memang banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Melihat orang itu, serentak berubahlah wajahnya, tegurnya, apakah hengkau bukan? Huilin. Kiam Bok Tin dengan dua-tiga langkah, raksasa itu sudah berada beberapa tombak jauhnya dari rombongan Tianlong To Ti yang. Pada waktu berjalan, bahu dan pinggangnya berhias dua belas batang pedang. Ah, pandanganmu cukup tajam juga. Ya, benar, aku memang si pedang terbang Bok Tin, sahut raksasa itu. Mendengar itu diam dua Tianlong To Ti yang terkejut. Sejenak merabat tangkai pedangnya, ia melangkah maju setengah. Langkah, serunya, sudah lama engkau tak muncul di dunia persilatan. Mengapa hari ini engkau datang kemari? Tanda tanya. Mengambil Tianlong Kim Ji-yu. Huh, mampukah engkau gak Lui mendengus dingin seraya menyimpan pusaka itu ke dalam baju lalu melangkah maju. Tetapi Tianlong To Ti yang sudah mendahului mencabut pedang dan membentak? Bok Tin, engkau benar dua tak memandang mata pada orang. Di hadapan kedua partai Cheng Xiapei dan Kun Lunpei, engkau berani mengumbar tingkah? Pedang terbang Bok Tin kicupkan mata lalu menyengir kuda, Ho, engkau mau ikut campur? Apabila melihat ketidakadilan, terpaksa aku harus membantu. Sudahlah, sahut raksasa itu acuh tak acuh, dengan ilmu kepandayan yang engkau miliki, adalah seperti anai dua membentur lampu. Masakan kalian masih pura dua sebagai ksatria hendak memberantas yang tidak adil. Menyingkirlah ke samping, agar jangan mengganggu urusan keucapannya yang amat tekebur seolah-olah tak memandang mata pada orang itu benar dua membuat ketua Cheng Xiapei merah padam karena marah. Pada waktu ia hendak menyerang, tiba dua Gak Klui sudah melesat maju dan membentak, Hai, Bok Tin, manusia macam apakah engkau ini? Apakah engkau juga ingin cari mati? Dingin dua saja Bok Tin menyambut makian itu. Sebun Sian Seng cepat berseru kepada Gak Klui, dia mahir menggunakan dua belas batang pedang terbang. Memang jarang ketemu tandingannya. Maka dia amat jumawah sekali. Pedangnya pandak itu dapat ditaburkan kepada orang. Harap engkau berhati-hati. Tanda petik. Apakah engkau ini benar Gak Klui belum sebun Sian Seng selesai berkata, Bok Tin sudah menegur Gak Klui. Itu. Hektometer, kalau benar, mau apa engkau sahut pemuda? Oh, seru Bok Tin. Rupanya ia kaget karena tak. Menduga bahwa tokoh Gak Klui yang terkenal itu ternyata masih seorang pemuda. Sambil menatap wajah pemuda yang ditutup dengan topeng dari kulit binatang itu. Masih dengan nada setengah tak percaya ia berseru, tokoh pemapas pedang yang menggemparkan dunia persilatan dahulu itu, Apakah engkau sendiri? Benar. Ku dengar juga orang mengatakan bahwa engkau menghirakan ilmu melontar pedang? Rupanya Gak Klui tak sabar terus-menerus ditanya, bentaknya, semua benar. Engkau hanya disuruh si Maharaja untuk mengantarkan jiwamu kemari, perlu apa bertanya ini itu? Maharaja Bok Tin mendengus, manusia apakah dia berani menyuruh aku? Oh, kalau begitu engkau bukan anak buahnya sudah tentu bukan. Dan lagi aku malah akan mencarinya untuk adu ilmu pedang. Mendengar keterangan itu, lenyaplah kemarahan Gak Klui, tanyanya pula, Lalu untuk apa engkau menghendaki pusaka Tian Liong Kim Ji? Hendakku periksa di mana keistimewaannya. Terus terangku beritahukan, memang benda itu adalah sebuah pusaka dunia persilatan yang amat keramat. Kalau mencari keistimewaannya, sekarang sudah hilang. Benarkah itu Bok Tin menegas? Perlu apa aku membohongimu? Melihat kesungguhan wajah pemuda itu, Bok Tin percaya kalau pemuda itu tentu tak bohong. Sejenak merenung, ia berkata, Baiklah, sekarang tak perlu mempersoalkan benda Kim Jiw itu. Tetapi, tanda petik, bagaimana? Aku hendak menguji ilmu pedangmu. Mendengar keterangan sebuah Sian Seng bahwa Bok Tin mahir menggunakan selusin pedang dan dapat menaburkan dengan mahir, diam dua Gak Klui gembira, Baik, silahkan engkau mulai serunya. Bok Tin menggulung lengan baju dan suruh Tian Lok Totiang serta rombongannya menyingkir. Si Umei sebenarnya hendak membangkang tetapi Gak Lui memberi isyarat dengan anggukan kepala. Terpaksa nona itu menurut. Sebelum menyingkir ia memberi pesan dengan berbisik, harap berhati-hati. Setelah orang dua itu menyingkir, Gak Klui pun mencabut sepasang pedangnya. Dengan tenang ia menatap lawan. Rupanya Bok Tin yang semula memandang rendah kepada lawan, tercekat juga hatinya melihat sikap Gak Klui yang bengis. Setelah kedua pihak berhadapan beberapa saat, tiba dua Bok Tin rentangkan kedua tangan dan secepat kilat mencabut pedang. Kedua bahunya seraya membentak, lihat pedang tanda seru dua batang pedang yang berkilau-kilauan memancar cahaya terang. Segera meluncur ke arah Gak Klui. Gak Klui pun cepat menyambutnya dengan suatu gerak jurus yang istimewa, hendak memapas pedang lawan. Tetapi sebelum jurus itu selesai, tiba dua kedua batang pedang yang dilepas Bok Tin itu berpencar melayang ke kanan-kiri, melingkar-lingkar dan melayang kembali kepada Bok Tin. Serempak dengan itu empat batang pedang lagi, meluncur dari tangan Bok Tin. Gak Klui terkejut. Buru dua ia gunakan jurus burung hang pentang sayap untuk menangkis. Tering, tering. Sinar pedang berhamburan ke udara dan keenam batang pedang itu seperti mempunyai nyawa, dapat melayang kembali kepada tuannya. Hai, tak sangka engkau berisi juga teriak Bok Tin seraya mencabut pedang yang pandak pada bahunya, sekarang, cobalah engkau jajal yang ini Gak Klui tegak bersiap. Sepuluh batang pedang meluncur dari tangan orang Shibok itu. Tetapi pedang dua itu tak langsung menuju ke arahnya melainkan melayang dan berputar-putar di udara dulu baru kemudian dari delapan penjuru, mereka perlahan-lahan meluncur ke arah Gak Klui. Dalam soal ilmu melontar pedang, Gak Klui memang ahli. Ia tahu bahwa sekalipun gerakan pedang itu lambat tampaknya tetapi sesungguhnya berisi dengan tenaga dalam yang hebat. Rupanya karena kewalahan maka lawan lalu mengeluarkan ilmu kepandaian simpanan. Dalam pada itu satu demi satu pedang dua itu meluncur dari udara. Menimbulkan sinar yang menyilaukan matu dan angin yang menderu-deru. Pedang dua itu meluncur ke arah jalan darah maut di tubuh Gak Klui. Hebat seru Gak Klui seraya memutar sepasang pedangnya. Dengan putaran pedang itu, pedang pandak boktin tertahan. Tetapi anehnya, pedang dua pandak itu tetap melingkar-lingkar. Tidak jatuh, pun tidak melayang kembali kepada boktin. Pedang dua pandak itu seperti mempunyai mata. Setiap saat mereka hendak mencari lubang kesempatan untuk menyusup ke tubuh Gak Klui. Ilmu permainan pedang seaneh itu, benar dua membuat Gak Klui terkejut heran. Lawan menabur sepuluh batang pedang pandak dan ia hanya mempunyai dua batang pedang untuk melindungi diri. Pikirnya ia pun hendak menggunakan ilmu menabur pedang. Tetapi ia khawatir, pedangnya kalah jumlah dengan pedang lawan. Apalagi lawan masih mempunyai simpanan dua batang pedang lagi. Tampak boktin tak henti duanya ayunkan kedua tangannya. Begitu pedang dua pandak itu melayang kembali kepadanya, cepat ia menamparnya lagi. Demikian sampai beberapa saat, Gak Klui tetap terancam dengan sepuluh batang pedang terbang itu. Tiba dua ia mendapat akal. Pedang di tangan kanan tetap dimainkan seperti biasa. Tetapi pedang di tangan kiri tiba dua ditaburkan ke arah dua batang pedang dari barisan pedang terbang itu. Tering, tering, terdengar lengking nyaring dari dua buah benturan senjata pedang. Kedua pedang pandak beradu dengan sebatang pedang panjang. Karena kalah besar dan panjang, kedua pedang pandak itu terpental sampai dua tombak jauhnya. Dengan terpentalnya kedua pedang pandak itu maka delapan pedang pandak yang lain pun ikut melayang ke belakang. Dengan hasil itu, berubahlah situasi pertempuran. Hal itu membuat Syumai dan lain dua tokoh partai persilatan yang bermula menahan nafas, saat itu dapat menghela nafas longgar. Tetapi mereka heran melihat wajah Gak Klui masih tampak tegang. Sedangkan si pedang terbang boktin masih tertawa-tawa. Suatu pertanda bahwa pertempuran maut masih tetap akan berlangsung. Apa yang diduga itu memang benar. Tak berapa lama, sekonyong-konyong tubuh boktin berputar deras. Kemudian bagai seekor singa marah, dia loncat menerjang Gak Klui. Dan tangannya pun sudah mencekal sebatang pedang pandak. Sing, sing, ia bolang-balingkan pedang menusuk tubuh Gak Klui. Dan serempak dengan itu barisan sepuluh pedang pandak tadi pun berhamburan melayang dan menerjang pedang Gak Klui yang dilontarkan tadi. Benar dua suatu ilmu pedang yang aneh dan belum pernah Gak Klui saksikan selama ini. Untuk menghadapi serangan istimewa itu, Gak Klui kembangkan pedangnya dalam lingkaran makin lebar. Kemudian tangan kirinya menggunakan tenaga dalam penyedot untuk menyedot kembali pedang yang dilontarkan tadi. Tetapi lawan pun tak tinggal diam. Ia perhebat serangan kedua pedangnya di samping mengendalikan kesepuluh batang pedang terbang tadi, berhamburan menyerang dari celah dua pertahanan Gak Klui. Cepat sekali pertempuran itu telah mencapai 30 jurus. Tampaknya memang masih bertimbang tetapi sesungguh ya pedang terbang Bok Tin lebih dapat menguasai permainan. Sudah tentu hal itu dapat diketahui juga oleh seorang tokoh semacam Tian Lok Totiang, Semun Sian Seng dan lain dua tokoh yang hadir di situ. Yang paling gelisah adalah Siu Mei. Dahinya sampai mengucur keringat. Dan kejutnya makin memuncak ketika melihat Gak Klui telah melakukan sebuah serangan yang salah. Pemuda itu taburkan pedang pelangi yang berada di tangan kanannya. Maksudnya hendak menghancurkan gerumbul pedang terbang yang melayang-layang mengancam dirinya itu. Tetapi, perhitungannya meleset. Gerumbul pedang pandak itu berpencar ke samping, secepat pedang pelangi melintas, kesepuluh pedang pandak itu pun segera merapat kembali dan terus memburu pedang pelangi. Selaka Siu Mei menjerit tertahan. Tetapi kebalikannya pedang terbang Bok Tin malah tertawa mengekeh. Ia gerakan sepasang pedangnya makin deras untuk menghancurkan lingkaran sinar pedang Gak Klui yang tinggal sebatang itu. Oh, Dwi Kiznol Yaho. Selaka kali ini Tian Lok Totiang juga berteriak kaget. Sedang sekalian tokoh pun terlongong. Mereka duga dalam waktu yang singkat Gak Klui tentu akan menderita kekalahan. Tetapi sekonyong-konyong bahwa pemuda itu bergerak dan tangan kanannya membalik, Wut, ia lepaskan tenaga dalam alkojo dunia untuk menyedot pedang pelangi tadi. Kesepuluh batang pedang pandak pun ikut mengejar tetapi tenaga dalam penyedot yang dipancarkan Gak Klui itu terlampau kuat sehingga pedang dua pandak itu melekat pada pedang pelangi dan tak dapat bergerak lagi. Gak Klui masih tak berhenti sampai di situ. Ia alihkan saluran tenaga dalam penyedot ke tangan kanan untuk menempel senjata lawan. Dengan gerakan itu, kesepuluh pedang pandak dari boktin mati kutu lalu terlempar sampai tujuh-delapan tombak jauhnya. Pedang terbang boktin menjerit kaget. Dengan menggembur keras, ia kerahkan seluruh tenaga untuk loncat ke belakang dan menarik sepasang pedangnya dari sedotan pedang Gak Klui. Justeru itulah yang dikehendaki Gak Klui. Ia kendorkan tenaga dalam penyedot lalu diganti mendorongkan ujung pedang kepada lawan. Seketika itu tampak tubuh boktin yang tinggi besar bagaikan layang dua putus tali, terhuyung-huyung mundur sampai beberapa langkah. Sebelum raksasa itu sempat berdiri tegak, Gak Klui sudah loncat ke udara dan dengan gerak burung Raja Wali pentang sayap, ia menghantam pedang lawan. Tering, tering. Pedang boktin terpapas kutung. Jago pedang yang bertubuh tinggi besar seperti raksasa itu, mendelik matanya. Dengan marah ia berteriak. Kalah. Ia berputar tubuh dan tanpa menghiraukan pedang dua pandaknya yang berhamburan di tanah, ia terus laringi perit. Sikap yang polos dan jujur dari boktin, meninggalkan kesan baik pada Gak Klui. Selama mengembara di dunia persilatan belum pernah ia berjumpa dengan seorang jujur seperti boktin. Boktin seorang tokoh pedang yang berkepandaian tinggi. Tetapi karena kalah, ia pun dengan terus terang mengaku kalah. Karena tertarik akan kejujuran si raksasa, Gak Klui cepat loncat menghadang, sekalipun kalah, tetapi mengapa Anda tak mau mengambil pedang Anda itu? Sepasang macu besar dari boktin merentang lebar, kabarnya engkau gemar mengutungi pedang orang. Mengapa engkau tak menghendaki pedangku? Itu dulu, tetapi sekarang tidak lagi. Kalau engkau tak mau, aku pun tak mau juga, kata boktin. Gak Klui terkejut, senjata itu adalah senjata yang telah mengangkat namamu. Masakan engkau tak sayang. Tanda tanya. Masakan tak sayang. Lalu mengapa tak mau? Peraturan dalam dunia persilatan menetapkan, dalam pertempuran apabila yang menang tak mau melukai yang kalah maka yang kalah harus meninggalkan senjatanya. Gak Klui tertawa gelak dua, ah, Anda benar dua taat akan peraturan. Tanda petik. Pada saat itu Tian Lok To Tiang dan rombongan orang gagah, menghampiri datang. Mereka pun memuji atas sikap boktin. Kesan baik pada raksasa itu telah merubah sikap permusuhan dari tokoh dua persilatan tersebut. Sebun Sian Seng memberi hormat. Serunya, saudara jarang sekali muncul di dunia persilatan. Sungguh tak terduga kalau hari ini dapat berjumpa. Dan ternyata saudara tetap memegang teguh peraturan dunia persilatan. Aku sebon jiok mengaturkan hormat kepada saudara. Tanda petik. Ucapan tokoh dari Kun Lun Pei itu laksana angin segar yang menghembus lenyap kegelisahan hati sekalian orang. Pedang terbang boktin terkejut girang. Serunya, kalau begitu, akulah yang salah. Perbuatanku mengintai kalian dan hendak melihat pusaka Tian Leong Kim Ji U tadi hanyalah terdorong oleh rasa ingin tahu saja. Harap saudara gak suka maafkan. Gak Lui cepat menyambut, jika tak bertempur tentu tak kenal. Sudahlah kita habisi soal itu sampai di sini. Harap saudara mengambil senjata saudara itu. Demikian mereka dari lawan menjadi kawan. Selang beberapa saat kemudian, berkata pula boktin. Ku dengar berita dalam dunia persilatan bahwa Maharaja Persilatan itu, dengan mengandalkan ilmu pedangnya yang sakti telah melindas tokoh dua persilatan dan melakukan kejahatan. Maka aku ingin mencarinya. Siapa tahu waktu bertempur dengan saudara Gak Lui tadi, baru ku tahu bahwa di dunia persilatan telah muncul seorang tunas muda yang cemerlang. Aku yang sudah meyakinkan ilmu pedang berpuluh tahun, ternyata tak mampu menghadapinya. Menilik hal itu, rasanya aku lebih baik tak muncul saja. Tanda petik. Kalau saudara mengandung cita dua hendak menumpas kejahatan, mengapa saudara tak bergabung dengan kita saja kata sebun Sian Seng. Ah, aku sudah biasa hidup mengembara. Mungkin akan mengecewakan harapan saudara dua, kata boktin lalu memandang ke arah Gak Klui, tetapi demi membalas terima kasih kepada saudara Gak, jika diperlukan aku tentu bersedia membantu. Gak Klui diam merenung, aku sudah berhasil memahamkan ilmu ni Chau Aning Goheng. Dan harus menuju ke istana Bikiong di Busan. Rencana mencari pukulan sakti detai, dan tabib sakti Likok Hwa terpaksa ku tunda dulu, pedang terbang boktin ini hebat sekali kepandainya dan pula musuh belum mengenalnya. Ah, seorang pembantu yang tepat. Tanda petik. Setelah menetapkan keputusan, berkatalah ia dengan terus terang, aku mempunyai suatu hal yang hendak ku mintakan bantuan saudara. Entah apakah saudara tak berkeberatan. Jangan sungkan, aku tentu akan membantu dengan sekuat tenaga. Apakah keperluan saudara itu? Maharaja Persilatan mempunyai anak buah. Sekelompok orang berkerudung muka. Ku minta saudara suka menyelidiki gerombolan orang aneh itu. Orang berkerudung muka. Ya, memang aku pernah mendengarnya. Jika engkau bermusuhan kepada mereka, pedangku tentu takkan memberi ampun mereka. Bukan, aku hanya perlu tahu tempatnya dan jangan semelarangan bertindak sendiri, cepat gak kului menjegah. Mengapa? Aku hendak mencari seorang sahabat yang bernama Pukulan Sakti Detai. Dia seorang ahli pembuat pedang yang terkenal dan ditawan oleh gerombolan Maharaja Persilatan. Karena pedang dari beberapa anggauta gerombolan orang berkerudung itu telah ku bikin cacat, mereka tentu akan mencari detai untuk menyuruhnya memperbaiki. Ho, ku tahu. Bukankah engkau hendak menggunakan beberapa orang berkerudung itu untuk mencari sarang mereka? Benar. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Tetapi kalau sudah ketemu lalu bagaimana aku dapat mencari mutanya raksasa Boktin? Hektometer, aku berada di sekitar gunung busan. Baik, aku segera berangkat, kata Boktin terus minta diri. Dengan langkah lebar tak berapa lama orang yang bertubuh tinggi besar itu pun sudah lenyap dari pandangan mata. Setelah orang itu jauh, Tian Lok Totiang dan lain dua tokoh sama tersenyum. Hanya Gak Klui sendiri yang merasa tak enak dalam hati. Diam dua ia. Menduga bahwa sembarang waktu dan tempat, Maharaja Persilatan itu tentu dapat muncul. Apabila sampai bertempur dengan pedang terbang Boktin, tentu besar bahayanya. Bukankah berarti ia mengorbankan jiwa Boktin? Saudara Gak, perjanjian di Cengsia pada bulan mendatang ini, tentulah Hengka sudah mengetahui. Sekarang kita akan berpisah untuk bersiap dan tak lama lagi akan berkumpul pula dalam sebuah kubu barisan besar. Dalam hal itu bagaimanakah rencanamu? Sejenak Gak Lui merenung lalu menyatakan bahwa ia hendak menuju ke busan untuk mendapatkan pedang Tia Lui Kiam. Setelah itu baru akan menggabungkan diri dengan mereka. Sebun Sian Seng mengangguk, baiklah, hanya ada sebuah hal. Tanda petik. Hal apa? Kabarnya pengemis ular dari golongan partai pengemis daerah selatan, mahir menggunakan ular berbisa sebagai senjata, akan muncul juga. Dia amat ganas. Gak Lui cepat tertawa nyaring, berbicara tentang pengemis ular itu. Aku sudah memperoleh seorang ahli yang mampu menandinginya. Oh, sebun Sian Seng mendesuh sadar, tentulah nonal yang engkau maksudkan itu. Dengan gelar gadis selar, tentulah dugaanku kepadanya itu takkan meleset. Benar, Gak Lui mengiakan, demi keselamatan partai dua persilatan akan kumintanya membantu barisan itu. Sesungguhnya Siume tak senang tinggal di gunung Cengsya. Tetapi karena Gak Lui yang meminta, terpaksa. Ia menurut saja. Hanya untuk menumpaskan kemengkalan hatinya. Selesai mengatur, Gak Lui lalu menuturkan tentang diri Hai Kiam Gin, agar apabila tokoh dua yang hadir di situ berjumpa dengan nona itu, janganlah sampai timbul salah faham. Setelah itu Gak Lui lalu mengambil selamat berpisah dan menuju ke Istana Bikiong di Gunung Busan. Gunung Busan mempunyai 12 buah puncak. Alam pemandangannya indah tetapi berbahaya. Tiba di tempat tujuannya, dia agak terkejut. Ternyata tempat itu bukanlah tempat yang tempoh hari didatanginya. Ia masih ingat akan Busan Yan Hang atau si burung hang cantik dari Busan yang menjaga di puncak Gewel Aliok Hang atau enam puncak lapisan luar. Tetapi Busan amat luas dan lebat. Ia tak dapat melihat apa yang terdapat pada barisan batu dua aneh di situ. Pun kalau berteriak, ia khawatir akan didengar oleh murid hianat yang bersembunyi dalam Istana Bikiong. Demikian setelah merenung sejenak, lalu ia mengatur langkah dalam gerak Ngo Hang Sengke, menyusup masuk ke dalam barisan alam di situ. Aneh. Setelah berjalan beberapa lama ia terkejut. Karena tempat yang dicapainya itu tiada terdapat angin keras. Tanah dan batu karang di situ pun datar, tak berbentuk aneh seperti yang pernah dialaminya tempoh hari. Tetapi setelah merenung beberapa saat, tiba-dua ia geli sendiri dan dapat menemukan jawabannya. Ya, tempoh hari ia tak mengerti care untuk memasuki barisan batu itu. Ia hanya menurut petunjuk orang yang bernama Tio Biklui. Dan kepandayan orang Sityo itu pun belum sempurna. Maka sekalipun ia dapat melintasi barisan batu karang, namun tetap menghadapi kesulitan sehingga harus mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya. Tetapi kini bukan saja ia sudah dapat memahamkan inti rahasia ilmu Ngo Hang, pun tenaga dalamnya juga berlipat ganda. Dengan begitu, mudahlah ia melintasi barisan batu itu. Setelah hampir setengah hari berjalan dan tak lama akan tiba di dekat istana Bikiong, diam-dua ia heran mengapa tetap belum melihat si nona itu. Akhirnya ia memutuskan untuk mengitari gunung dan mencari tempat di mana dahulu ia terjeblus di dalam liang tanah. Beberapa saat kemudian tibalah ia di tempat pemakaman kerangka ayahnya. Hati Gak Klui seperti disayat. Beberapa air mata menitik turun. Setelah itu baru ia lanjutkan hendak menuruni liang di bawah tanah. Ia terkejut melihat mulut lubang itu tertimbun ranting dua pohon. Sepintas memang seperti kacau balau tetapi setelah diperhatikan, nyatalah kalau ranting dua itu diletakkan dalam susunan yang teratur. Hektometer, tentu diatur orang. Apabila tersentuh, orang yang mengatur ranting dua itu tentu segera mengetahui. Tetapi siapakah yang memasang ranting dua itu diam dua ia menimang. Tiba dua dari puncak busan terdengar suara orang menggerung dasyat. Tak dapat diragukan lagi, orang itu tentulah si lengan besi hati baik. Dia tak mau bertanya lagi melainkan memancarkan ilmu gemboran dasyat yang menggetarkan yali orang. Gak Lui memutuskan hendak gunakan ilmu gerak Nichoan Goheng untuk mendaki ke atas. Tetapi tiba dua dari celah batu di belakangnya terdengar suitan perlahan. Dengan girang cepat ia berpaling dan dilihatnya si darah cantik bersembunyi di balik sebuah batu karang. Ia unjukkan separoh mukanya dan memberi isyarat supaya Gak Lui menghampirinya. Gak Lui terkejut heran. Tentulah ada sesuatu yang terjadi pada istana Bikyong. Cepat ia menyelingap ke tempat si Nona. Adik Lui, cepat Nona itu menyambutnya dengan memeluk erat dua. Tachian, apakah yang terjadi sehingga engkau tampak begitu berhati-hati sekali? Benar, aku telah melihat suatu keandahan sehingga aku takut sekali. Apakah engkau melihat murid hyanat si lengan besi atau maharaja persilatan? Tidak. Aku tak melihat seseorang pun. Tanda petik. Lalu mengapa? Adik Lui, adakah engkau melihat timbunan ranting pohon di atas mulut terowongan itu Gak Lui mengiakan? Kemungkinan tentu ada orang yang masuk dan dengan hati dua dia meninggalkan pertandaan. Jadi memang benar dua dia orang yang datang kemari. Tanda tanya-tanya Gak Lui. Benar, sayang saat itu aku tak berada di dekat Guha sehingga tak dapat mengetahui orang itu. Tetapi, tanda petik. Tetapi bagaimana? Kuragukan dia, orang Syitio, Tio Bik Lui itu sendiri. Apa alasanmu mengatakan demikian? Karena dahulu dia pernah datang kemari dan lagi. Kurasa gerak-geriknya memang tak wajar. Hektometer, Gak Lui mendesah lalu merenung. Tio Bik Lui telah membantu aku menghalau ketiga akujo itu. Dan juga dialah yang memberi petunjuk jalan sehingga aku dapat tiba kemari. Ah, janganlah kita sembarangan menduga orang. Oh, busan Yan Hang mendesul lalu menatapnya dengan pandang menuntut. Rupanya terkesan juga Gak Lui akan sikap Nona yang tak mau lepaskan kecurigaannya itu. Tiba dua ia teringat beberapa hal. Kesatu, Tio Bik Lui begitu memperhatikan sekali akan jejak keempat busan Sukiam. Setiap kali berjumpa, langsung atau tak langsung, dia selalu menanyakan hal itu. Adakah ada udang di balik batu dalam pertanyaan itu? Tanda tanya. Kedua, waktu tempoh hari Tio Bik Lui menjaga di sekitar gunung busan, Tio Bik Lui telah mengantarnya memasuki gunung itu dan menunggu sampai ia keluar lagi. Adakah tindakannya itu suatu bantuan atau memang mempunyai maksud lain? Walaupun sampai beberapa saat, tak dapat juga Gak Lui memecahkan persoalan itu. Apabila Tio Bik Lui itu memang palsu dan bermaksud jahat, tujuannya tentulah tak lepas dari mencari pedang pusaka Tian Lui Khoai Kiam itu. Tetapi apabila dia memang bermaksud baik, Gak Lui merasa berhutang budi besar kepadanya. Adik Lui, kedatanganmu sekarang tentu sudah mebekal pengetahuan ilmu ni Chouan Gou Heng. Maukah engkau membawaku serta memasuki istana busan Bik Yong itu? Sayang. Oh, Dwi Kiznol Yaho. Istana Bik Yong adalah peninggalan leluhurku. Aku benar dua ingin menjenguknya. Jangan sekarang. Ilmu kepandaian si lengan besi. Hati baik itu hebat sekali. Aku tak dapat membiarkan engkau tertimpa bahaya. Tetapi di sini pun belum tentu aman. Ini, Gak Lui merenung sejenak, kalau begitu lebih baik engkau ke Gunung Ceng siasan menunggu aku. Kelak partai dua persilatan akan berkumpul di sana. Dan lagi ada seorang mona ular Li Shunumi yang selain dapat menjadi sahabat, pun kalian dapat bersama dua mempelajari ilmu pedang busan Kiam Hwat. Untuk persiapan di kemudian hari, busan Yan Hang mengiakan. Ia minta Gak Lui mendaki dan setelah itu baru ia nanti akan tinggalkan gunung. Gak Lui pun tak mau banyak bicara lagi. Ia terus lari mendaki ke atas. Enam puncak yang menjadi lapisan dalam dari gunung busan, jauh lebih dasyat dan berbahaya dari ke enam puncak lapisan luar. Ia loncat ke udara. Tetapi sebelum kakinya turun ke bumi, matanya seperti berkunang dua. Setiap keping batu karang, setiap jengkal tanah tampak berputar dua. Saat itu ia masih setombak dari tanah. Buru dua ia kerahkan tenaga murni lalu menggeliat ke atas hampir beberapa tombak tingginya. Dalam pada itu diam dua ia menghafalkan perubahan dua dalam ilmu ni Chau Aning Goheng. Kemudian ia meluncur ke atas sebuah jalan kecil. Tapi begitu menginjak bumi, ia pun ikut terputar dua seperti angin lesus. Tetapi ia menyadari bahwa hal itu hanyalah sugesti atau menurut pikirannya sendiri. Cepat ia menginjak tata Kyo Kiong Pat Kwa dan diam dua menghitung keadaan barisan Tian Keng Ki Bun yang dihadapinya. Setelah itu dengan tenang ia melesat ke muka. Lebih kurang sejam lamanya, berhasilah ia melintasi barisan itu dan tiba di puncak lapisan dalam atau yang disebut W.L.Yok Hang. Ke enam puncak batu karang di situ, sepintas pandang memang menyerupai sebuah istana alam. Di sebelah luarnya dikelilingi oleh tanah datar seluas sepuluh tombak. Ini tentulah istana Bikyong itu dan dua ia menimang. Dengan cepat ia mengitari tanah yang disebut istana Bikyong itu ternyata hanya sebuah batu gunung yang tak berpintu. Kecuali dinding karang yang terdapat tanda dua aneh boleh dikata tiada setitik celah pada batu itu. Dan yang paling aneh pula, si lengan besi hati baik itu tak kelihatan sama sekali. Bahkan gemborannya yang dahsyat tadi pun tak kedengaran lagi. Gak elui benar dua heran. Ia merasa ilmu kepandainya sudah dapat digolongkan sebagai jago dua kelas satu dalam dunia persilatan. Memang kalau dibanding dengan si Maharaja Persilatan memang kalah jauh. Demikian dia dengan Tio Bikyong juga kalah setingkat. Dan kini ternyata si lengan besi hati baik itu begitu lihai, sampai tak dapat diduga sampai berapa tinggi kepandainya. Kalau bertempur berhadapan, mungkin dengan menggunakan kecerdasan otak, ia masih dapat menghadapi murid hianat itu. Tetapi bahwa ternyata saat itu ia sama sekali tak dapat menemukan apa dua pada batu itu, bukankah berarti ia sudah menderita kekalahan? Bukankah lawan berada di tempat gelap dan ia di tempat terang? Gak elui marah. Ia segera kerahkan tenaga dalam alkojo dunia dan menghantam batu itu, seraya memaki. Hai, murid hianat busan. Mengapa tak lekas keluar menerima kematianmu? Terima kasih telah menonton!